Intro Masyarakat Desa Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon mempertanyakan adanya surat keputusan badan usaha milik Desa Kanci pasalnya SK BUMDES itu dikeluarkan sebanyak 3 kali secara sah oleh KUU Kanci Tokoh Masyarakat Desa Kanci Saadi menjelaskan persoalan tersebut mencuat lantaran BUMDES Kanci menjadi salah satu rekanan pekerja proyek Cirebon Power 2 yang ada di Desa Kanci Ketiga pengurus BUMDES tersebut saling mengklaim bahwa mereka merupakan pengurus BUMDES yang resmi karena mereka sama-sama memiliki SK Kepengurusan dari KUU yang sah untuk masa jabatan dari tahun 2020 hingga 2025 Warga menyebut jika dilakukan pergantian pengurus baru seharusnya pengurus lama diberhentikan terlebih dahulu sementara mereka masih memiliki kekuatan hukum masa jabatan sesuai SK dari tahun 2020 hingga 2025 Diketahui kepengurusan BUMDES bangkit sejahtera Desa Kanci tersebut antara lain SK pertama ditanda tangani pada bulan Juli 2021 tercantum nama Direktur BUMDES adalah Johan Wahyu Idris kemudian SK kedua yang ditanda tangani KUU pada bulan April 2023 tercantum nama Direktur adalah Adung dan pada SK yang ketiga yang ditanda tangani KUU pada Mei 2023 tercantum nama Direktur BUMDES adalah Agam Prasnuwari dari BUMDES pertama setelah mengeluarkan Direkturnya si A pengurusnya Gagang-Gagang kemudian tiba-tiba menerbitkan SK yang kedua kali SK kedua kali menunjuk isi itu Direktur yang lain di dalam SK sendiri tidak memuat bahwa SK lama tidak berlaku itu kan membuka peluang daripada orang yang secara individunya dianggap masih berlaku sementara masyarakat menuntut kepastian hukum SK kepengurusan BUMDES yang benar-benar resmi dari KUU jika ada pergantian maka harus dilampirkan juga SK pemberhentian pengurus yang diganti tersebut Wahyu Ibisana, RCTV, Cirebon